Kalau ngomongin soal cerita, kira-kira dapet inspirasi cerita-cerita yang sekarang, yang dari dulu sampai sekarang diunggah itu dari mana? Kalau di awal-awal bikin animasi tuh waktu itu cerita dapet dari keseharian ya, dari lebih ke pengalaman pribadi gitu. Oke dulu kayak cerita-cerita ya tentang disakit mantan dulu, dulu ada kayak gitu, lebih pribadi banget sih itu waktu itu kan. Tapi kesini karena udah tau apa arah audiensnya itu kan anak-anak ya, jadi harus lebih terarah dan sekarang udah dikonsepin acil itu orangnya kayak gimana, dia lahir dari mana, terus om gepeng itu siapa gitu, pernah kuliah dimana, itu harus detail semuanya gitu. Sekarang udah dari konsep itu kita bisa ciptain cerita sendiri, misalnya contoh, monyet kane pengen sekolah gitu. Nah itu kan bisa jadi cerita ya, udah jadi ide gitu. Paling dari situ sih sekarang ide-idenya. Oke ini sebenarnya segmentasi umur yang lihat dalam PLU berapa sih, berapa sih Kak? Anak-anak remaja ya mungkin, lebih ke umur 9-20 tahunan kalau menurut aku ya, cara yang aku lihat. Tapi targetnya sih pengen bisa semua umur, cuman karena beberapa konten yang pernah dibuat di masa lalu ya, begitu gitu. Jadi agak susah sih buat ke situ, lagi coba pelan-pelan gitu. Oke, ini animasi-animasi dalam PLU ini kan mungkin bisa dibilang salah satu hobi dari Kak Alif sendiri kan ya, bikin animasi dan juga tugas mungkin dulu itu ya kan. Karena disuruh, karena jadi sekarang produksi. Nah kira-kira nih, yang paling seru dari bikin animasi apa sih Kak? Yang paling seru itu, pas aku berhasil ngegerakin karakternya dan bisa membuat orang berinteraksi sama dia. Jadi orang nyangka hasil itu ada gitu, om GEPeng itu ada, mereka pengen, mereka suka, mereka nge-fans gitu misalnya begitu, itu jadi kesenangan sendiri sih dari situ. Oke, kalau dilihat dari dulu sampai sekarang nih ya, dulu kan saya sempat ngikutin juga nih ya, tentang si Dalang Pelo ini. Kalau dulu mungkin emang bener ya, kebanyakan ceritanya tentang cinta-cinta gitu, patah hati gitu kan ya. Sekarang lebih entertain, menghibur. Nah sebenarnya dari Kak Alif sendiri nih, sebenarnya pengen arah ceritanya seperti apa sih si Dalang Pelo ini? Aku sih lebih pengen ke, ya intinya sih menghibur dan berpetualang sih. Jadi misteri-misteri, om GEPeng menemukan alat apa gitu, mereka bertarung sama monster, diberi kesitu sih arahnya pengennya. Oke, kalau selama ini kendalanya apa sih Kak untuk pembuatan si Dalang Pelo ini? Kendalanya tuh apa ya, pertama tadi kan pembagian waktu ya, kemudian ada kalau misalnya bikin gerakan yang terlalu susah itu ngebutuhin strategi gambar itu yang bagus Kak. Kalau misalnya salah tuh, aduh aneh hal bentuknya gitu. Makanya suka bikin animasi tuh suka lama karena dari situ, jadi gambar postur tubuhnya satu-satu gitu. Dari situ sih mungkin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!